Pemirsa kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Banjar Pangandaran di Kecamatan Padaherang, Kebupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dengan sebuah mobil boks, mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dengan sebuah mobil boks di Dusun Karanghonje, Pangandaran, Jawa Barat. Sepeda motor yang dikendari Pasutri bersama anak balita bertabrakan dengan mobil boks dari arah berlawanan saat menyalip kendaraan di depannya. Pangandaran sepeda motor tewas di tempat, sementara istrinya mengalami luka berat. Beruntung, anak korban yang baru berusia satu setengah tahun hanya mengalami luka ringan. Ketika korban dilarikan ke UGD Puskesmas terdekat. Motor katanya sama mobil, sama mobil bawa motor, sama mobil bawa itu. Yang meninggal itu yang mengendarai motor apa yang mobil? Yang mengendarai motor. R6 truk yang dikendarakan oleh saudara UGD Pus, melaju dari arah Banjar Sari menuju arah Pangandaran, kemudian dari arah berlawanan muncul R2 yang dikendarai oleh saudara Tumin, yang menyali R4 Avanza, kemudian dengan kaget seketika mungkin dia langsung menabrak bagian depan kanan dari R6 truk itu sendiri. Kemudian korban langsung tersumpul dan meninggal. Peristiwa keselakaan maut di tangan Isat Lantas Polres Ciamis. Pia Kepolisian mengamankan kedua kendaraan yang terlibat keselakaan dan melakukan olah tempat kejadian berkara. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiancah, AINews, melaporkan.